Pemirsa bagi anda pengguna angkutan umum berhati-hatilah dengan berbagai modus kejahatan. Di Pademangan Jakarta Utara, seorang ibu dan anak ini menjadi korban komplotan pencopet. Modus pelaku berpura-pura kejang, lalu pelaku lainnya beraksi mengambil isi tas korban. Ida Siman Juntak bersama anak perempuannya masih nampak shock saat berada di Mampolsek pada bagian. Pasangan ibu dan anak ini baru saja menjadi korban keonan copet saat menumpang angkutan umum Mikrolet M15A dengan tujuan kota tua. Dengan berusaha tegar, Ida menceritakan kejahatan yang menimpa dirinya. Kejadian bermula saat ia dan anak perempuannya naik dalam angkutan umum. Menurutnya, pelaku diduga berkelompok, naik ke angkut secara terpisah. Seorang pelaku sempat meminta korban menggeser tempat duduk, lalu duduk di samping korban. Sementara satu pelaku lain yang duduk di depan korban berpura-pura mengalami kejang. Saat suasana panik, pelaku lain menggasak tas korban berisi ponsel, uang tunai, serta katu ATM. Sebelum korban menyadari tasnya dicopet, pria yang berpura-pura kejang turun dari angkut disusul tiga pelaku lain bergantian. Tiba ada dua orang naik, tidak jauh dari TKP. Pelaku lainnya naik, mereka bermain peran, kemudian telah sadar si korban HP tercuri oleh para pelaku. Lanjut, korban berhenti di TKP, lanjut melapor ke foksi padamangat. Saat ini polisi masih memburu para pelaku. Polisi juga sudah meminta keterangan beberapa saksi, termasuk sopir angkut terkait kejadian tersebut. Dari Jakarta, Fenra Kurniawan, ANYUS melaporkan. Terima kasih.